Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Fathani Yulfani NIM 19.11.52.2015 Dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas Jadi kali ini saya akan menjelaskan Tentang codingan program Dari pencarian Jadi saya sudah Membuat Demo program Menggunakan C++ Builder Dan mari kita coba Jadi di edit 1 ini Kita akan menginputkan Angka kepada List box 1 1,2,3,4 Dan kemudian Ini pada edit kedua Adalah untuk mencari Angka yang ingin kita cari Contohnya ingin mencari angka 2 1 Ada ketemu Tapi kalau misalnya kita cari angka 8 Itu dia tidak akan flora hasilnya karena Memang angka 8 tersebut itu tidak ada Kemudian ada Tempat 3 Tempat 4 Jika sudah Saya akan menjelaskan tentang Kodingan programnya Mungkin saya akan mulai dari Deklarasinya Saya menggunakan Tipe data integer Yang berfungsi untuk menyimpan data-data Ada integer array A Berelemen 4 Dan integer N P Serta cari Kemudian pada Button ke 1 Pada array A Ini saya buat Str to in Pada edit 1 Jadi Pada edit 1 itu Akan dibaca Ke array A Yang berelemen N ini If N lebih kecil dari 4 Maksudnya Jika banyak datanya itu Lebih kecil dari 4 Maka akan tampil di list box 1 Kemudian Jika lebih besar dari 4 Maka akan muncul Sol message penuh Dan ini adalah Edit 1 clear Yang berfungsi untuk Meng clear Pada Dalam box ini Ketika Kita menekan Tombol input Dan set focus ini Untuk yang Bagian yang Kedip-kedip Seperti ini Kemudian Kita Akan ke button kedua Pada button kedua Edit kedua ini Saya buat Str to in Pada Variable p Dan saya membuat Perulangan For integer A Sama dengan 0 A lebih kecil dari 4 A plus plus Jadi Jika P Sama dengan Array A Berelemen A Yang ada di perulangan ini Maka P itu Sama dengan A Dan akan tampil Di list box kedua Sebagai Array A Dan P Yang ada di Sini tadi Yang dari Edit kedua tadi Jika Syarat ini Berjalan Dan kemudian Seperti itu saja Ini sama Seperti tadi Dan ini juga sama Jadi Begitu saja Penjelasan Codingan Dan demo program saya Test coding Dari saya adalah Kita tuh harus Pahami dulu Serta Pelajari Konsep Dasar-dasar Dari Sesuatu program itu Seperti Sintaksnya Struktur datanya Jadi Kita Kalau udah Paham dari awal Konsepnya itu Akan lebih mudah Pada selanjutnya Dan yang kedua Perbanyaklah Praktek Atau Perbanyaklah Latihan dalam Mengoding Agar Lebih lancar Lagi Untuk Mengodingnya Jadi Sekian Dari Penjelasan Saya Maaf Apabila Terdapat Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh